Intro Tullah kembali menyerang sasaran Israel di wilayah perbatasan pada minggu 24 Maret 2024 pagi. Serangan kali ini menargetkan pangkalan rudal dan artileri di Barang Joab dan Keilah. Detik-detik hancurnya pangkalan rudal Israel terrekam dalam video yang dirilis militan Lebanon. Pasukan Tuzullah menembakkan sekitar 60 roket Gabyusa ke Barang Joab. Sementara media Israel mencatat ada 50 roket yang terdeteksi, 4 diantaranya berhasil dicegah. Dalam video juga terlihat kemulan asam hitam muncul sesaat setelah roket menghampam pangkalan. Dilansir al-Mayadin, Hizmullah mengatakan bahwa serangan itu merupakan tangkapan atas serangan Israel di kota Baalbek, Lebanon, Timur. Selain itu juga untuk mendukung rakyat Palestina yang kini tengah berjuang melawan para penjajah. Sejak perang di Gaza dimulai, Hizmullah telah adil dalam berbagai serangan melawan Israel. Hal ini memicu ketegangan di perbatasan kedua negara hingga memaksa penduduk lokal untuk mengungsi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!